Beralih ke informasi lain, pemirsa setelah menjalani perawatan intensif di ruang ICU, Rumah Sakit Umum Haja Antidepu, Polewale Mandar, Sulawesi Barat, dua dari delapan santri korban kebakaran di ruang balai latihan kerja, PONPES Alwasilah meninggal dunia. Korban pertama meninggal pada Senin pagi, sementara korban kedua pada Senin petang. Dua dari delapan santri yang mengalami luka bakar meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Haja Antidepu. Korban pertama bernama Reski, siswa alia kelas 3, yang meninggal pada Senin pagi. Disusul kemudian korban kedua bernama Amri, kelas 3, menghembuskan nafas pada petang harinya. Reski diketahui merupakan warga Dusun Butu Tene, Kelurahan, Amasangan, Kecamatan Binuang, sedangkan Amri adalah warga desa Salisali, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Jenazah Reski yang dibawa ke rumah duka membuat sejumlah keluarga menangis histeris. Ratusan pelayat juga terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa, termasuk teman sekolah korban. Sementara dalam peristiwa yang memilukan tersebut, terdapat satu santri yang mengaku selamat dari maut. Ia awalnya hendak masuk ke dalam ruangan yang terbakar tersebut, namun ia selamat lantaran keluar dari ruangan tersebut untuk mengambil ponsel miliknya yang ia lupa. Pelatihan apa itu? Beli datang kerja, pertukangan. Pertukangan. Nah, terus rencana kamu dengan Almarum dan teman-temannya itu memang mau kumpul di dalam ruangan itu atau gimana? Iya. Rencana mau kumpul untuk apa di dalam? Istirahat. Istirahat ya di dalam? Main HP. Main HP. Nah, terus kamu kemana? Pergi rehat memang, ambil HP. Itu hanya berapa lama itu ke rumahnya temanmu langsung tahu ada kejadian? Sebentar, paling setengah jam. 30 menit? Tapi di dalam, di ruangan itu memang banyak anu ya? Kayak tiner apa? Iya, ada tiner. Ada beberapa kaleng. Seingat kita ada beberapa banyak gitu? Botol, kayak ada empat botol. Empat botol? Naas, beberapa menit usai ia meninggalkan ruang balai latihan kerja, peristiwa kebakaran itu pun terjadi. Ruangan berisi kaleng tiner dan bahan berbahaya tiba-tiba terbakar. Seluruh santri yang berada di dalam menderita luka bakar. Saat ini masih terdapat enam korban lainnya yang kritis dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Haja Andi Depu. Dari Polewali Mandar, Huzar Senal Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!